Intro Ini banyak sekali daerah-daerah itu menjadi pertanyaan Ada kesenangan daripada tenaga horer menjadi diangkat menjadi P3K Maupun ASN Tetapi banyak juga daerah itu tidak bisa menerapkan 100% Contoh di dunia pendidikan itu kuota hampir sekitar 1 juta Tapi tidak bisa diterima di daerah Kemudian daerah pun tidak bisa menggaji apa yang sudah syarat dari P3K Karena nantinya itu anggaran itu harus dua kali lipat yang dikeluarkan Mereka itu daerahnya yang biasa dengan mengeluarkan honor Sesuai dengan minimal upah daerah Ada yang 2 juta, 1,5 juta Sekarang harus sampai 4 juta Sehingga kuota yang tidak itu banyak yang tidak bisa bayar Di lain pihak itu harus tahun 2000 bulan 30 September ini Ini semua itu harus sudah diangkat menjadi P3K Semestinya ini peraturan yang dikeluarkan itu Oleh pemerintah itu Itu harus diikuti oleh penganggaran Karena P3K itu kan dianggarkan melalui APBD Bukan semestinya itu harus ada subsidi dari APBN Kami yakin Apalagi di daerah-daerah itu Gini kan sudah ada ketentuan Kalau belanja pegawai lebih dari 40% itu dapat peringatan Pak Solana sudah paham betul Apalagi nanti pengurangan dau dan sebagainya Nah bagaimana mengatasi terhadap hal-hal yang terjadi Sehingga tenaga honor Mereka mengharapkan mereka itu P3K itu adalah seperti angin surga yang sangat bagus sekali Tetapi pemerintah daerah tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban Karena masalah mereka itu tidak bisa menutupi anggaran yang dibutuhkan untuk membayar Belum lagi tenaga-tenaga honor yang Yang tidak terserap menjadi P3K Di lain pihak kan ada kebijakan itu dijadikan sebagai Seperti satpam dan sebagainya Tapi itu kan ada aturannya Tidak semua pegawai honor itu bisa diangkat seperti pegawai-pegawai yang sudah diatur Nah tentu ini harus sekali lagi Ini suara-suara di daerah semua di seluruh Indonesia Ini harus sudah memikirkan bahwa Anggaran untuk P3K itu harus dianggarkan melalui dana APBN dalam bentuk DAU Ataupun dalam bentuk yang lainnya Karena kami yakin Kalau pemerintah daerah dibebankan itu Pasti tidak akan bisa memenuhi apa yang menjadi kuota Kemudian kami nitip juga Kemudian kami kemarin di komisi 9 Agar tenaga-tenaga kesehatan Dari kesmas, dari dokter, rumah sakit dan sebagainya itu Di masa COVID mereka itu kan berjuang begitu habis-habisan Tentu harus disamakan seperti di dunia pendidikan yang sudah dikasih kuota Tapi ini masih dalam proses pendetaan Sehingga kami yakin karena mereka membangun negara ini kan bukan hanya dari sektor pendidikan ini kan semua Apalagi di masa COVID begitu pengorbanannya mereka sangat luar biasa Maka dari itu kami mohon ini agar tenaga kesehatan juga ini disamakan dengan Apa yang diberikan seperti di dunia pendidikan maupun lembaga yang lain Nah kemudian Yang lain Nah ini Ini kami lihat Ada berapa program tadi Hal yang ini Anggaran tambahan itu sekitar 140.668.000 sekian itu Itu ada urgensinya menurunkan kemiskinan Nah ini Apa urgensinya? Karena kita lihat itu fokusnya kan ada di kementerian sosial Apakah ASN itu miskin Ataukah mereka itu Apa menjadi Tidak Menjadi pegawai yang miskin Nah ini Sehingga biar fokus Biar Apa yang menjadi program-program Di kementerian Apalagi anggarannya ini tidak Tidak besar Sehingga Untuk membuat Anggaran ini harus dengan Fokus sehingga sistem yang harus Harus diperbaiki Nah itu hal-hal yang mungkin Yang saya sampaikan Sehingga Kami yakin Dengan pengalamannya Sebagai Bupati yang berhasil Kami yakin nanti Mudah-mudahan nanti Terhadap aparatur sipil negara ini Bisa diperbaiki Kemudian kepada Lembaga yang lain Atau kementerian yang lain Saya kira Tentu harus Mulai melakukan koordinasi Komunikasi Karena sistem Perbaikan ini Jangan sampai semua kementerian itu Memprogramkan Seperti Pemutahiran data Kemudian Hal-hal yang menyangkut Perbaikan sistem Karena ini kan Saya berkaitan Apalagi ini Satu mitra Sehingga Tidak Tidak Menganggarkan Semua kementerian Dan ini kan Bagian daripada Reformasi Birokrasi Dan juga Untuk perbaikan Daripada sistem Anggaran tersebut Sehingga Tidak Semua kementerian Menganggarkan Program-program yang Sama Saya kira itu saja Pimpinan Terima kasih Terima kasih Lalu Saya ingin Pertegas kembali Pak Menteri Berkaitan dengan Sengkaru Tenaga Honorer ini Memang Nampaknya Kita memang Harus bijaksana ini Terlalu banyak Terutama Pak Menteri Karena ini baru Juga Saya ingin Bernostalgia Kedua itu Pak Orang yang pernah Dijanji oleh negara Pak Kalau yang lain Belum pernah Dijanji persoalannya Beda rasanya Beda sakitnya Orang pernah Dijanji dan tidak Pernah dijanji Beda itu Pak Menteri Yang saya mau Di sini Pak Bimah Kepala BKN Saya tidak ingin Bicara Aturan Kalau aturannya Tidak bisa Pasal Nomor Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Seluruhnya Harus ditest Dengan Betul-betul Terbuka Transparan Dan segalanya Tetapi Nampaknya Pak Barangkali Pak Menteri Kebijaksanaan Dan Di RRDP Yang lalu Ada satu Apakah Benar juga Ini Tapi menurut saya Benar Tapi bisa juga Dipertimbangkan Orang ASN Bertaraf Internasional Benar juga Dalam konstelasi Global Tapi Mas Anas Pernah saya tanya Bagaimana ASN bertaraf Internasional Di ujung Binongko Yang tidak ada Signal Masyarakatnya Tradisional Lalu Tiba-tiba Pegawai yang Diangkat Di situ Dengan Sistem Internasional Yang ditata Oleh Perguruan Tinggi Dari Jakarta Gimana Kita melayani Masyarakat Yang banyak Sekali Terdari Sudah di Pedalaman Timur Sana Misalkan Di Sulawesi Di Papua Sana Lalu Tiba-tiba Karena sistem Merit Karena sistem Undang-Undang Itu Tesnya Dibikin oleh Para ahli-ahli Di perguruan Tinggi Sementara Mereka Dengan Masalah Struktur Bukan struktur Sebetulnya Kualitas pendidikan Antara Jawa Luar Jawa Timur Tidak nyambung Tiba-tiba Dikompetisikan Full Tidakkah Lebih istimewa Dan tidak Lebih adil Kah Kalau penerimaan Pegawai negeri Misalkan PNS Atau penerimaan P3K Misalkan Atau pengangkatan Apa saja Ada tes-tes Yang disesuaikan Dengan kondisi daerah Sebab kalau tidak Maka Baru saja kita Mengkarakan Papua Maka yang Untung disitu Ada perlindungan Di pasal-pasal itu Yang diprioritaskan Masyarakat Papua Tapi kalau tidak Nanti orang kita Lagi yang dari Peradaban menurut Cerita yang besar-besar Dari sini Akan Mengambil alih Peran Pegawai negeri Di sana Barangkali Pak yang saya minta Pak Menteri Pak adakah Secuil kebijakan Untuk menyelesaikan K2 Dan Honorer di Indonesia Yang setiap tahun Bertambah Tetapi Barangkali Pak Menteri Kalau tidak bisa kita selesaikan Di zaman Kabinet sekarang Bolehkah kita bikinkan Roadmap Penyelesaian Buat kabinet berikutnya Dan saya bermimpi Dan mudah-mudahan Di zaman ini Di zamannya Pak Menteri Di zamannya Pak Jokowi Maruf Amin ini Barang ini Hampir terselesaikan Paling tidak K2 Karena mereka ini Sudah menua Sudah terlalu tua Honorer-honorer lain juga Mudah-mudahan Kasihan Mereka juga ini Mendapatkan rahmat Yang terakhir Ini BKN KASN Lan Yang mengerti Ini hanya Komisi 2 Bagaimana Hubungan-hubungan Interaksinya Dan perannya Mungkin dengan Gubernur Bupati Tapi masyarakat Tidak terlalu mengerti Sementara Ekosistem negara ini Harus dimengertikan Seluruh sistem Terutama yang berkaitan Karena kita bicara Negara Kita bicara sistem Berarti ekosistem Pematangan ekosistem Ombudsman Pak Terlalu banyak Masyarakat Tidak paham Pak ombudsman ini Sebetulnya Apa ini barang Lan Lan juga Sehingga saya Pimpinan Saya merasa Dari Anggaran ini Bolehkah Ada Kita ambil 5% Dari anggaran ini Untuk diseminasi 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 Pada level Kapupaten Level Kapupaten Provinsi Mengertilah Ini kami dari Panerbe Ada semacam Ada beberapa Lembaga yang Sali interaksi Karena Usernya itu Sasarannya Masyarakat Harus mengerti Komponen-komponen Masyarakat Representasi Dari masyarakat Paham Kalau tidak Bagaimana bisa Menggunakan Lembaga-lembaga Kalau mereka Tidak paham Oleh karena Kebetulan Kita lagi Mengelola Anggaran Pembicaraan Anggaran Saya sebagai Anggota Komis Sudah sangat bahagia Sekali Kalau 5% Dari anggaran ini Kan tidak besar 50% Dari 95% Untuk diseminasi Yang dilakukan Bapak-bapak Ke daerah-daerah Untuk bicara Dengan gubernur Dengan para Forkopinda Kemudian juga Mungkin Pada Siapa-siapa Yang mewakili rakyat Untuk memahami Sistem Negara ini Sehingga kematangan Mereka juga Dalam memanfaatkan Lembaga-lembaga Negara ini Bisa Tertata Terutama Di Panerbe Yang berkaitan Dengan P3K Berkaitan Dengan Apa Apa namanya Karena juga Kalau hanya Surat-suratan turun Begitu surat Menteri Panerbe Berkaitan Dengan Penertiban P3K Luar biasa Ributnya Di daerah Karena tidak pernah Kita Melakukan Sosialisasi Atau Desiminasi Yang ada Cuma surat-suratan Itu kan Juga Satu arah Saya kira Itu pimpinan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Pak Wabarakatuh Saya kira Terima kasih